Halo, balik lagi di Aditos Review sama aku, Ninis. Kali ini aku mau ngebahas sebuah sheet mask. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini ya. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, aku mau nge-review sebuah sheet mask. Dan ini dia produknya, Ariel 7 Days Flash Mask. Jadi, kalau misalnya nih, sheet mask biasa kan isinya dia kayak cuma satu produk aja ya, sheet mask doang. Kalau ini, dia menawarkan dua step. Yaitu, ada step satu itu mask starter, dan yang kedua itu sheet mask itu sendiri. Mask starter ini bentuknya adalah exfoliating pad. Jadi, sebelum kita pakai sheet mask, kita bisa exfoliasi kulit wajah kita lebih dahulu. Nah, sekarang aku mau ngebahas dari kemasannya dulu ya. Jadi, kalau kita lihat kemasannya tuh masih mirip sama yang 7 Days Mask. Jadi, kayak layout-out tuh masih kayak artikel yang di koran gitu, terus juga ada informasi berupa klaim, terus pandungan utamanya apa. Sedangkan, kalau di belakangnya, kalian bisa nambah informasi berupa ingredients, terus cara pakainya juga ada, sama expert-nya juga ada di sini. Jadi, sekarang aku bakal bahas soal klaimnya ya. Kita mulai dari mask starter-nya. Seperti yang aku bilang tadi, mask starter ini tuh fungsinya sebagai exfoliating pad. Jadi, dia akan membantu untuk mempersiapkan kulit kita, supaya bisa menyerap essence dari sheet mask-nya secara maksimal. Terus, ada 3 klaimnya yang ditawarkan oleh si mask starter ini. Yang pertama adalah gentle exfoliating, terus ada skin texturing, dan hydrating and soothing. Sekarang kita bahas soal si sheet mask-nya sendiri ya. Jadi, dia juga punya beberapa klaim yang ditawarkan. Pertama, dia terbuat dari 100% vegetable base cellulose. Terus, dia juga ringan dan bisa menempel dengan baik pada wajah. Jadi, pas dipakai tuh nyaman banget. Terus, dia juga bisa dipakai setiap hari, dan aman untuk semua jenis kulit. Oke, sekarang aku mau bahas soal tekstur dan formulanya. Mulai dari patch-nya dulu ya. Jadi, dia terdapat 2 sisi nih. Ini sisi yang kasar. Ini klien gue yang pertama kali untuk mengangkat sel kulit mati. Terus, ini ada sisi halusnya. Dia yang membantu mempersiapkan kulit kita untuk menerima essence dari sheet mask. Seperti yang aku bilang tadi, dia kan terbuat dari 100% vegetable base cellulose. Jadi, dia tuh punya transparansi yang tinggi. Nah, meskipun tipis, dia itu bisa nepel dengan pas pada muka. Jadi, tetap nyaman saat dipakai. Terus, ini bisa kalian lihat, dia ada kayak lapisan plastik gitu. Yang fungsinya tuh untuk membantu kita saat ngebeber sheet mask ini. Jadi, dia nggak akan nyangkut-nyangkut gitu. Terus, kalau soal tekstur essence-nya sendiri, dia tergolong cair. Jadi, bisa meresap dengan baik pada kulit. Dan jumlah essence-nya juga berlimpah. Jadi, bisa dipakai sampai leher dan juga tangan. Sesuai dengan namanya, Ariel 7 Days Plus Mask, hadir dalam 7 varian. Yang pertama, ada varian yang bamboo water. Dia itu fungsinya untuk moisturizing. Jadi, dia akan membantu menenangkan dan mengembabkan kulit yang kering. Terus, ada yang tea tree. Dia fungsinya adalah untuk pore tightening. Jadi, dia akan menenangkan kulit yang berjerawat, menghasilkan pori-pori, dan mengurangi sebum berlebih. Terus, ada juga yang green tea. Dia fungsinya untuk calming. Jadi, dia akan menenangkan, mencerahkan, dan menghidrasi kulit. Selanjutnya, ada yang brokoli. Dia itu untuk nourishing. Jadi, dia bakal menutrisi dan menjaga elastisitas kulit. Terus, ada yang lemon. Ini untuk brightening care. Fungsinya adalah untuk mencerahkan bang eksplasi ringan, dan meratakan warna kulit. Terus, ada juga yang aloe. Ini fungsinya untuk soothing special care. Jadi, dia akan menenangkan dan menjaga elastisitas kulit, agar tetap lembab. Dan yang terakhir, ada yang coconut. Dia fungsinya untuk balancing, dan dia bisa menutrisi dan melembutkan kulit. Sekarang, aku bawa kasih tau ke kalian, gimana caranya pakai sheet mask ini. Jadi, pertama, pastiin dulu wajah kalian udah bersih. Setelah itu, pakai mask starter-nya. Mulai dari sisi yang kasar dulu, atau yang bertekstur dulu, baru lanjutkan dengan sisi yang halus. Tapi, kalau kulit kalian sensitif, kalian cukup pakai yang bagian halusnya aja ya. Nah, pas udah selesai, kalian tinggal lanjutin dengan menggunakan sheet mask ini selama 10-20 menit. Soal harganya, produk ini dijual dengan harga Rp34.900. Aku udah nyobain ketujuh varian Ariel ini selama tujuh hari berturut-turut. Dan mungkin kalian juga ngerti ya, sebagai cewek yang bekerja, itu tuh agak repot nih untuk menyisihkan waktu untuk pakai sheet mask. Untungnya, Ariel itu masih dipakai di mana-mana. Jadi, aku pernah pakai di mobil. Waktu itu tuh aku mau berangkat liputan. Cuman kayak buru-buru gitu nih. Jadinya aku sempetin untuk maskaran dulu di mobil, dan lanjut makeup juga di mobil. Jadinya, makeup-nya tuh lebih nyatu, dan kulit aku jadi lebih lembab gitu. Terus, aku juga pernah pakai waktu lagi di kantor nih, sambil kerja ya, aku maskaran. Cuman karena ya emang maskaran bisa nempel dengan baik di wajah, jadinya tuh aku mau kerja sambil gimana juga, dia tetap stay aja gitu loh. Jadi, nyaman banget pas dipakai. Aku juga pernah pakai pas lagi yoga. Jadi kan kalau misalnya kalian suka yoga nih ya, pas bagian terakhir lagi relaksasi, itu kan enak banget nih. Supaya makin maksimal, aku juga pakai sheet mask nih. Supaya nggak cuma pikiran aku aja yang relax, tapi kulit aku juga ikutan relax. Aku juga pernah pakai pas lagi baca buku, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian tahu tuh, kita kan kalau baca buku tuh pasti sambil nunduk gini ya. Dan maskarnya tuh tetap stay aja di wajah, jadi nggak usah takut bakal jatuh gitu loh maskernya. Aku juga pernah pakai, kalau misalnya lagi ngopi nih, misalnya kalau lagi sore-sore, lagi jenduh kerja, aku pasti nyempetin sekitarnya 10 menit aja ya, untuk ngopi sambil pakai sheet mask. Itu bener-bener ngebantu pikiran aku jadi lebih relax sih, dan bisa lanjut kerja lagi setelah itu. Waktu itu aku ikutan ke Bali nih. Kalian tahu kan, di Bali itu panas, terus mataharinya terik banget. Jadi pas malam harinya, sebelum tidur aku pakai sheet mask dulu, supaya kulit aku lebih syuting gitu loh, jadi nggak kebakar. Terakhir aku juga pernah pakai pas lagi masak nih, jadi kan biasanya kalau masak, yang gampang-gampang aja kan, nggak terlalu lambat, paling kurang 10-20 menit. Nah, di selasa waktu itu, aku juga sempetin untuk maskaran. Terakhir kesimpulan aku nih, setelah menggunakan Ariel 7 Days Blast Mask. Jadi, sejak pemakaian pertama, aku tuh langsung bisa ngerasain kulit yang jauh lebih lembab dan kenyal. Udah kayak gitu juga dia esensi itu, karena dia teksturnya cair ya, jadi dia ringan, dan nggak lengket gitu loh setelah dipakai, jadi nyaman banget dan mau dilanjutkan dengan skincare berikutnya pun tetap enak. Terus, selain lembab nih ya, aku juga ngerasain kalau kulit aku jadi lebih glowing gitu, dan ini pun banyak teman-teman aku yang nyadar, kayak nanya, ini sepake apa loh kulitnya glowing, dan itu tuh aku dapet setelah menggunakan produk ini. Itu dia tadi review aku untuk Ariel 7 Days Blast Mask. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan turn on notification, supaya kalian makin kenal video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching, and see you on our next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.